Intro Film horror Malaysia garapan Ahmad Idam ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Dharma yang berusaha mencari kepastian tentang kematian tunangannya yang terasa aneh dan janggal Bersama seorang kawan, ia mulai menyelidiki penyebab kematian Ross hingga berbagai kejadian mistis menghantui Berbekal pesan terakhir yang ditinggalkan Ross dalam rekaman digital, ia semakin dekat untuk menemukan penyebab kematian Ross Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis cantik kekasih Dharma itu? Berikut ceritanya Sebelum cerita dimulai, surat anal ayat 100 menjelaskan bahwa sesungguhnya pengaruh setan hanya berdampak pada mereka yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya Yaitu orang-orang yang mempersukutkan Allah SWT Di malam yang bergemuruh, To'imam membantu sebuah keluarga yang hendak melepaskan Saka warisan leluhur di tubuh ayah mereka yang tengah sekarat Saka adalah jin warisan atau nasab yang diambil untuk tujuan tertentu Jika tidak putus perjanjian, maka pewaris Saka akan terus berlanjut dan anak cucu cicit akan menanggung akibat buruk di kemudian hari Dengan menggunakan media tanam, dedaunan, keris kemenyan, dan jeruk purut To'imam mencoba berkomunikasi agar hantu Saka penjaga keluarga pasiennya mau dikeluarkan dari raga sang ayah Saka itu pun menjawab bahwa dirinya telah diutus oleh tuannya di masa lalu agar tetap menjaga semua keturunan-keturunannya termasuk anak cucu keluarga itu Ia pun berteriak pada To'imam agar tidak mengacaukan pekerjaannya sebagai Saka penjaga Perkataan sang ayah yang kerasukan Saka membuat istrinya semakin menangis histeris Ia tak ingin melihat cuaminya terus menderita sementara kehidupan keluarga mereka terus diteror makhluk halus Karena hujan yang menderas semakin deras dan tak kunjung berhenti Anak tertua dari pasien tersebut meminta bantuan To'imam untuk mendoakan agar hujan berhenti To'imam mulai menengadakan kedua telapak tangan dan memohon pada Allah agar cuaca membaik Selang beberapa menit kemudian, hujan pun berhenti To'imam meminta Jamal asistennya untuk membuka atap rumah tepat di atas pasiennya Sebuah botol kecil diletakkan tepat di antara dua jempol kaki pasien itu To'imam pun segera memulai ritual pelepasan Saka dan membakar kemenyan untuk menarik mangsanya keluar Setelah Jamal membuka atap rumah, To'imam mengibaskan tanaman itu ke tubuh pasiennya Dan Saka diseret masuk ke dalam botol geraba Seketika itu, teriakan terdengar lantang mengiringi kepulangan ayah ke Rahmatullah Botol berisi Saka itu disegel dan didoakan agar tidak bisa melepaskan diri To'imam meminta kerabat keluarga pasiennya untuk membuang botol itu jauh ke dasar laut Ia segera menutup jenazah pria itu dengan ucapan Inna lilahi wa inna ilahi roji'un Saat keluarga pasien keluar dari rumah untuk mengumumkan kabar duka Sesosok jin muncul dari jendela meratapi kepergian tuannya Jin Saka itu melayang begitu To'imam merasakan kehadirannya Dan film pun dimulai Siang itu di bukota Malaysia, Adam tengah mengikuti rapat penting di kantornya Untuk mendiskusikan performa perusahaan selama satu tahun terakhir Dering telepon ponsel Adam membuat rapat berhenti sementara Ia menerima panggilan penting dari seri yang mengabarkan jika tunangan Adam baru saja meninggal dunia Adam segera menutup panggilan itu dan menghampiri atasannya To'imam Sembari berbisik memberi kabar duka, Adam meminta izin untuk meninggalkan rapat Ia bergegas melayat ke kediaman Ros dan bertolak ke pemakaman Doa dipanjatkan tepat di atas makam ditemani kerabat dekat serta keluarga Orang tua Ros dan juga gembaran Ros yang bernama seri masih terpukul dengan kejadian mendadak itu Selesai berdoa, Adam memayungi bagian kepala di kuburan Ros dan mengantar keluarga tunangannya itu pulang ke rumah mereka Sesampainya di rumah, Mama Ros langsung masuk ke kamar untuk beristirahat Seri membuat minuman untuk Dharma yang terlihat kalut atas kematian tunangan tercinta Foto Ros masih terpajang di ruang tamu rumah dengan penuh senyum dan riang Seri membawa ponselnya dan meminta Dharma untuk mendengarkan pesan suara yang dikirim Ros sebelum meninggal Dalam rekaman suara itu, Ros terdengar menangis ketakutan Ia berkata sudah berulang kali menelpon seri dan Dharma namun panggilannya tak bisa terhubung Dengan isak tangis yang memecah pilung, Ros berkata ada entitas jahat yang terus mengganggunya Ros sendiri tak tahu menahu apa yang telah ia lakukan di masa lalu Ros mengaku sudah tak tahan lagi hingga makhluk itu kembali datang menyambanginya dan telepon ditutup Dharma dan seri semakin yakin ada hal pelik dibalik kematian Ros Sementara ini hanya mereka berdua yang tahu tentang rekaman suara itu Seri mengajak Dharma untuk menyelidiki apa yang terjadi dan pergi menyambangi tempat kediaman Ros yang kini telah kosong Saat pertama kali masuk ke rumah itu, kondisi ruang tamu sangat berantakan dan porak boranda Kerusakan yang terjadi di tempat kematian Ros tampak sangat tidak natural Seri sampai menggelengkan kepala melihat kondisi rumah yang seperti kapal pecah itu Dharma masuk ke kamar Ros untuk mencari petunjuk terkait kematian tunangan tercinta Sembari berpikir keras, Dharma agaknya masih tak percaya gadis pinangannya telah tiada Ia mengenang semua perasaan indah saat bersama Ros di sana Seri hanya bisa terdiam melihat Dharma menangis pilu seolah tak terima ditinggal pergi ke kasih Malam harinya Dharma dan seri masih berada di rumah Ros untuk membereskan barang-barang dan membersihkan rumah Melihat kondisi rumah yang tak terurus, seri berkata jika kembarannya Ros tak pernah membiarkan rumah berantakan Ia juga heran melihat piring dan mangkuk dibiarkan kotor di dapur entah berapa hari tidak dicuci Dari keterangan polisi, kematian Ros diduga karena bunuh diri Seri mencoba meyakinkan Dharma jika saudara kembarnya tak akan melakukan hal semacam itu Seri kenal betul dengan Ros dan bukan seperti itu karakter Ros selama ini Dharma pun mengukapkan jika hubungan mereka baik-baik saja Ia hanya kesal mengapa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam perkara kesehatan Ros Ia merasa tidak dianggap ada sebagai tunangan Bahkan Ros tidak meminta tolong padanya namun meminta tolong pada seri seorang Seri menanakan Dharma dan berkata jika ia adalah adik kembar Ros satu-satunya Ia tak ingin mencari kesalahan siapapun namun ia hanya ingin tahu mengapa Ros sampai hati berpikiran untuk bunuh diri Tanpa ada petunjuk suatu apapun Dharma dan seri keluar dari rumah itu untuk pulang Sesamanya di mobil Dharma baru ingat jika kuncinya ketinggalan di dalam rumah Saat menyalakan lampu kipas angin di atap rumah Ros menyala sedari tadi Dharma ingat betul ia sudah mematikan semua elektronik dan listrik di dalam rumah itu Dharma mencari kunci mobil yang berada di atas rak televisi Di dekat kunci mobil itu ia bisa melihat botol gerapah yang sangat identik seperti botol penyegel saka Dharma pun mengambil botol kendi itu sembari terus mengamatinya Ia berpikir tidak menemukan botol semacam itu saat menyisir rumah Ros tadi Seri menelponnya meminta Dharma untuk bergegas ke mobil dan mengantarnya pulang Dharma menunjukkan botol itu pada seri sembari memastikan jika kipas angin di ruang tamu rumah Ros sudah dimatikan sebelum mereka pergi Seri kembali membenarkan jika kipas angin dan semua benda elektronik sudah mati semua saat mereka tidak meninggalkan rumah itu Seri bertanya botol apa yang dipegang Dharma Tampaknya Dharma pun tak mengetahui namun ia menemukan botol itu di dalam rumah Ros Dalam perjalanan menuju Pucong, mobil mereka terpaksa dihentikan karena baru saja terjadi kecelakaan Tumpahan darah segar masih menggenang di jalan aspal sementara jasad korban kecelakaan itu hanya ditutup kain hitam Dharma terkesiap melihat jasad manusia dengan satu mata keluar dan menggantung di wajahnya Petugas selalu lintas tempat meminta Dharma untuk melaju hingga lamunannya terhenti Kondisi jasad masih tertutup plastik rapat hingga membuat Dharma berpikir jika dirinya hanya berhalusinasi Sesampainya di rumah Seri, sosok jin mengerikan terus mengintai pergerakan mereka dari balik dedaunan Dharma pun kembali pulang ke apartemennya untuk segera beristirahat Sesampainya di apartemen, Dharma berpapasan dengan sebuah keluarga yang mengenakan pakaian serba putih Ayah, ibu beserta satu putri itu masuk ke dalam lift namun ternyata Wajah mereka tak nampak sama sekali dan hanya selaput kulit polos atau biasa disebut hantu aden-aden atau hantu papa Dharma bergegas masuk ke apartemennya dan merenungi kematian Ros yang masih menyesakan dada Ia pun tertidur di sofa sembari menonton televisi Entitas takasat mata itu terus mengikuti dan mengintip dari luar jendela Dharma tiba-tiba terkesiap menyadari ada mata yang terus mengawasi Sanda masuk ke kamar, Dharma mendengar suara nintihan dan tangisan wanita yang memilukan Ia pun mencari keberadaan sumber suara yang terdengar jelas seolah berada di dalam apartemennya itu Dharma berusaha menenangkan dan meyakinkan diri jika suara itu hanya halusinasinya semata Saat hendak naik ke lantai dua ia mendengar suara dari luar apartemen Dimana langkah kaki berhenti di depan pintu Dharma segera turun dan mengunci pintu apartemennya rapat-rapat Saat itu suara kembali terdengar dari telepon rumah yang membuat detak jantung Dharma berdegup semakin kencang Ia buru-buru mengangkat telepon di larut malam yang memperdengarkan suara tangisan wanita mengerikan Suasana terasa semakin mencekam hingga bulu kuduk di sekujur tubuh bergidik tak tentu arah Perlahan ia tutup telepon itu namun suara tangisan kini berpindah tempat di belakang punggungnya seketika itu Sosoh hantu wanita dengan wajah mengerikan menyerang Dharma hingga memaksa pria itu untuk terjun dari jendela Untungnya semua itu hanya mimpi buruk Dharma terbangun dalam kondisi tubuh berkeringat dingin serta mata terbelalak lebar Ia masih bisa merasakan sensasi horonan mencekam di dalam rumah meski langit kala itu sudah terang Saat beranjat dari sofa, botol yang ia temukan di rumah Ros terjatuh ke lantai Dharma yakin ada yang tak beres dengan botol itu dan menghubungi Seri untuk membicarakan kejanggalan mimpinya semalam Ia bertanya pada Seri apakah gadis itu percaya dengan eksistensi hantu? Dengan nada skeptis, Seri tegas berkata jika hantu tidak nyata dan hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil saja Dharma berkata jika dirinya menduga Ros dibunuh oleh hantu Sontak, Seri tertawa mendengarnya seraya berkata jika Ros sama seperti dirinya tak percaya dengan tahayul ataupun hal yang berkaitan dengan hantu Seri menegaskan jika memang hantu itu mengganggu Ros, hantu tak akan bisa membunuh manusia Hanya manusia yang bisa saling membunuh dan mencelakai Dharma menunjukkan botol keramat itu dan berkata jika Ros mati dikarenakan botol itu Seri mencoba menyentuhnya namun ia masih tak mau percaya Malamnya, Dharma harus bekerja lembur setelah cuti seminggu pasca kematian Ros Satu-satunya rekan kerja yang tersisa di kantor itu pamit pulang terlebih dahulu karena pekerjaannya hari itu telah usai Saat bersendirian, Dharma kembali terkenang sang pujaan hati yang kini telah tiada Setelah pekerjaan usai, ia turun ke lobby kantor untuk menulis jam pulang setelah lembur seharian Satpam yang bertugas menyarankan agar Dharma tidak terlalu sering melamun Tampaknya, Dharma sangat terpukul dengan kematian Ros hingga tak fokus dalam menjalani kegiatan sehari-hari Ia pun menyetir mobil untuk pulang ke apartemennya lagi Dalam perjalanan itu, Dharma masih terus melamun hingga tak terasa berhenti di lampu merah Dari luar jendela terlihat rambut panjang mencuntai turun dengan tangan iblis yang hendak mengetuk kaca Setan mengerikan itu ternyata mengikuti Dharma dan sering menghantui dalam mimpi buruknya Dharma sama sekali tak peka dengan hal mistis dan tidak merasakan adanya kehadiran iblis dalam hidupnya Hingga tiba-tiba Mobil jeep Dharma yang terpental membuatnya pingsan di tempat Saat tersadar, Dharma sudah berada di rumah sakit bersama dokter yang memeriksa Seri turut menemani dan mencari tahu pendapat dokter terkait penyataan Dharma yang melihat hantu Dokter menegaskan jika Dharma mengalami halusinasi ringan dan tidak perlu dikhawatirkan Kondisi itu terjadi dikarenakan banyak tekanan khususnya setelah ditinggalkan pasangan Seri pun menemani Dharma pulang ke apartemen untuk merawat dan membawakan makanan Dharma meminta Seri untuk membuang botol yang ia temukan di rumah Ros beberapa hari yang lalu Seri bergegas ke dapur untuk menyajikan makanan yang ia beli ke dalam piring Sebelum menghatikan makanan, Seri sempat memperhatikan botol keramat itu dan langsung membuangnya ke tempat sampah Sebelum makan, Seri membawakan obat dan air minum untuk Dharma Pemuda itu masih terlihat murung dan enggan makan malam Seri menasihati Dharma untuk lebih menerima kenyataan sesuai saran dari dokter Seri pun mengaku rindu dengan Ros sama seperti Dharma yang merindukannya juga Dharma sangat terganggu dengan kematian Ros yang sangat janggal apa penyebabnya Seri kembali menenangkan Dharma dan pergi ke toilet untuk membuang hajat tiba-tiba Seri sangat takut melihat bayangan aneh di sekitar air sofa yang menyala dengan sendirinya Ia buru-buru keluar dan menemukan Dharma sudah terlalap di atas sofa Saat hendak membangunkan Dharma, ketukan di pintu apartemen terdengar kencang mengucutkan Seri Gadis itu hendak membukakan pintu namun Dharma muncul dan menghentikannya Ia berkata jika hari sudah sangat larut dan berbahaya membuka pintu untuk orang tak dikenal Suara ketukan pintu itu pun terhenti Pagi harinya Dharma dipanggil oleh atasannya Tok Daim untuk membicarakan kinerja yang semakin menurun Dharma tak mau menceritakan apa yang selama ini mengganggunya Tok Daim menyarankan agar Dharma mendekatkan diri pada Allah dan memohon perlindungan padanya Siang itu Dharma menjalankan kewajiban sholat juhur di masjid raya untuk menenangkan diri dan meminta petunjuk pada sang maha kuasa Ia makin mendekat pada Tuhan semesta alam dan memperbanyak sholat baik di masjid maupun di kamar apartemennya Dharma kini tampak semakin tenang dan damai meski penyebab kematian Ross masih belum ia ketahui Di suatu malam selesai sholat Dharma mendengar suara pecahan piring dan kaca di dapur apartemennya yang tak kunjung usai Ia menyalakan tep berisi murotan Al-Quran untuk mengusir makhluk jahat yang bersemayam di dalam rumah Tepat pukul setengah satu dini hari gangguan terus muncul meski Dharma sudah berdoa dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ia memastikan diri untuk tidur hingga terbangun di jam setengah delapan pagi Dharma bergegas turun untuk memeriksa isi rumahnya Namun hanya menemukan botol yang pecah di ruang tamu Dharma segera menghubungi seri untuk menanyakan perihal botol keramat itu Seri meyakinkan Dharma jika ia sudah membuang botol itu semalaman Pagi itu Dharma nekat mengunjungi rumah apartemen Ross dan berjanji akan menghubungi seri kembali Saat memasuki apartemen itu asap putih mengembul tajam hingga mengganggu pandangan Baru beberapa langkah memasuki rumah Dharma mendengar suara teriakan Ross yang meminta tolong padanya dan pada seri Adegan kebalik masa lalu sebelum Ross meninggal dunia Gadis cantik itu mengaku diganggu setan meski hari masih di siang bolong Tampak bayangan mengerikan dari luar jendela di mana iblis wanita mengintai dan terus mengikuti langkah Ross kemanapun ia pergi Ross berlari ke kamar dan menenggak berbagai macam obat anti depresan Seketika itu tangan iblis muncul dari belakang punggu Ross menunggu untuk mengambil nyawanya Tepat setelah menenggak puluhan pil obat, Ross tak sadarkan diri hingga nyawanya tak bisa hidup lagi Dharma kembali pulang di malam hari sembari mendengarkan radio namun sinyal di mobilnya sangat lemah Seri kembali menghubungi Dharma untuk menanyakan kabar setelah berkunjung ke apartemen Ross Dharma menjelaskan jika ia hendak pergi ke kampung Seri sama sekali tak bisa mendengar suara Dharma karena tertutup lagu di radio Dharma justru keheranan karena suara radio di mobilnya itu sangat kecil dan hampir tidak terdengar olehnya Dharma mematikan radionya namun tiba-tiba ban mobilnya pecah Karena hari sudah larut malam, Dharma terpaksa harus mengganti ban mobilnya sendirian Setelah usai, Dharma masuk ke dalam mobil tanpa tahu ada iblis wanita duduk di bangku penumpang Dharma kini menjadi lebih sensitif dan bisa merasakan kehadiran makhluk halus di belakangnya Saat ia balik badan, sosok itu menghilang begitu cepat Dharma menstater mobilnya berharap bisa melaju sampai tujuan Nahasnya, mobil itu mogok dan tak mau menyala Dharma berusaha memperbaiki mesin mobilnya namun masih tak bisa menyala Ia menghentikan mobil yang melintas untuk meminta bantuan Tapi ternyata Pria yang hendak menolong justru melihat penampakan hantu wanita raksasa yang berdiri tepat di belakang Dharma Pria itu langsung melenggan pergi tanpa berucap sepatah katapun Dharma kembali menghentikan kendaraan yang melintas Kali ini bus malam indah ekspres Sopir bus itu keluar dan menoleh ke arah Dharma dengan tatapan penuh tanya Dharma menjelaskan terkait masalah mobilnya yang mogok Sopir bus itu menasihati Dharma agar tetap berdoa ketika hendak melewati jalan itu karena banyak yang sering diganggu Setelah membaca bismillah Dharma kembali menstater mobilnya dan untungnya bisa menyala lagi Sopir bus itu menutup kap mesin mobil namun Ia justru melihat penampakan hantu wanita yang duduk di bagian belakang Penampakan mengerikan itu membuat Sopir bus terbelalak tak berkedip Ia melenggang pergi ke dalam bus dan melaju begitu saja Sementara hantu wanita yang mengikuti Dharma melayang di atas mobil Sesampainya di kampung halaman Opah dan Malang sudah menunggu dan menyambut penuh hangat Opah melongok keluar pintu dan bertanya siapa wanita yang dibawa pulang oleh Dharma itu Opah menyuruh wanita itu untuk masuk ke dalam rumah daripada menunggu di luar sendirian Malang meminta Opah untuk segera tidur di kamar Sebelum itu ditutup Malang merasakan hembusan angin panas dari luar menuju ke dalam rumah Opah berteriak kencang dari dalam kamarnya memanggil Malang Rupanya Opah melihat sosok iblis wanita yang ikut duduk di ranjangnya Ia tak suka dengan wajah iblis yang buruk rupa lagi degil Ia mengusir iblis itu sembari menuju ke arahnya Melihat tingkah aneh Opah Malang kembali meminta ibunya untuk segera tidur karena malam sudah sangat larut Malang mengantar Dharma menuju ke kamarnya agar bisa segera beristirahat Pagi harinya Dharma menyusul Maklang yang sibuk menjejakan jualannya di warung Ia meminta bantuan pada Maklang terkait gangguan gaib yang kini menderah Maklang tampak gusar dan berjanji akan melakukan ihtiar sebisanya Selesai menemani Maklang jualan Dharma kembali ke rumah sembari membawa nampan kosong dari warung makanan Maklang Putri Maklang yang bernama Lin sempat menyapa Dharma sebelum berangkat ke sekolah dan menitipkan Opah pada Dharma Melihat Dharma masuk ke rumah Opah mengajak Dharma untuk duduk dan berbincang berdua Opah meminta Dharma untuk mengambilkan air minum dua gelas Karena teman Dharma ikut duduk di sebelah Opah Malam harinya Maklang masa dibantu putrinya Lin dan juga Dharma Malam bertanya berapa lama Dharma akan menginap di kampung Dharma berkata jika dirinya cuti seminggu Malam menuturkan akan meminta bantuan Tok Imam terkait permasalahan gaib yang menimpa Dharma akhir-akhir ini Seketika itu terdengar suara teriakan Opah yang merayak minta tolong dari bawah tangga Ternyata Opah terjatuh karena diganggu iblis wanita yang terus mengikuti Dharma Opah terus menunjuk ke atas memarahi iblis wanita Mereka segera membawa Opah ke rumah sakit karena darah tak berhenti keluar dari mulutnya Saat menunggu pemeriksaan Dharma mendapat telepon dari Seri yang berada di kota Seri menuturkan jika ia menemukan kamera milik Ros yang menyimpan berbagai foto masa lalu Karena Dharma masih berada di kampung halaman dan Opah sedang dirawat Ia belum bisa kembali ke kota dalam waktu dekat Seri pun mengalah dan pergi ke kampung halaman Dharma untuk menunjukkan isi dalam kamera Ros Pagi harinya Opah masih harus disuapi untuk minum obat Rin dengan sabar merawat sang nenek yang sakit setelah terjatuh dari tangga Tak berselang lama Seri sampai di rumah Malang dan langsung menemui Dharma Seri menunjukkan satu foto dimana rambut Ros tampak panjang padahal di foto lainnya tidak sepanjang itu Seri mulai percaya dengan dugaan Dharma bahwa ada malu halus yang menggonggu Ros hingga meninggal Karena hari mulai senjata Malang meminta Dharma dan Seri untuk segera masuk ke dalam rumah Malam harinya Dharma terbangun mendengar suara aneh dari luar kamar Ia keluar untuk memeriksa dan menemukan Opah tengah makan dengan sangat lahap di lantai dapur rumah Malang Dharma memanggil Opah berulang kali hingga tiba-tiba Opah menatap dengan sangat tajam ke arah Dharma dan pingsan seketika Dharma membawa Opah ke kamarnya dan membaringkan di atas ranjang Anehnya Opah yang asli masih tertudup pulas di sana dengan mata tertutup rapat Kini Dharma benar-benar dalam bahaya Benar saja apa yang ia bawa itu bukanlah Opah melainkan Di saat yang sama Opah membuka mata lebar dan menjadi sesteris melihat Dharma bersama iblis wanita Iblis itu menggerayangi tubuh Dharma seolah jatuh cinta dan menginginkan tubuh pemuda itu Teriakan Opah malam itu membangunkan Seri, Lin, dan Malang yang sudah pulas tidur di kamar masing-masing Malang lari ke kamar Opah dimana ibunya itu ketakutan menuju ke arah Dharma Malang menghampiri Dharma yang terbujur kaku tak bergerak Ia memanggil Dharma berulang kali dan ternyata pemuda itu sudah kerasukan setan Malang lari membawa Lin dan Seri Ia meminta Lin untuk meminta bantuan Pak Kepala Desa serta warga Sementara dirinya akan memanggil Tok Imam Sesampainya di depan rumah Tok Imam bersama Jamal masuk ke dalam rumah dengan garam digenggaman Dharma yang kerasukan sudah tidak kabur namun berhasil dihentikan oleh Tok Imam Dengan garam itu setan di tubuh Dharma berhasil keluar namun kini merasuki roh Opah yang sedang lemah Tok Imam merukia Opah dan mengeluarkan iblis dari tubuhnya Pagi harinya Seri bersiap kembali ke kota bersama Dharma Lin memberikan oleh-oleh dari kampung untuk keluarga Seri di Kuala Lumpur Sebelum pergi Dharma terus memandangi Opah merasa bersalah dengan apa yang terjadi semalam Malang menasihati Dharma untuk tetap melangkah maju menjauhi desa Dharma dilarang menengok ke belakang jika merasakan ada entitas lain di balik punggungnya Mereka pun melenggang pergi hingga sampai di tempat tinggal masing-masing Malam itu Dharma seperti biasa menonton televisi sembari rebahan di sofa Ia pergi ke kamar kecil sebentar namun televisi yang menyala itu langsung mati dengan sendirinya Saat Dharma kembali ia merasakan ada yang jengkel dengan suasana apartemen malam itu Ia ingat betul meninggalkan televisi dalam keadaan menyala Dharma kembali menyalakan televisi dan pergi tidur Di tempat lain Seri baru selesai mandi dan menyisi rambut di kamar Ia menyalakan kamera milik Ross untuk melihat foto aneh itu lagi Rupanya ada botol keramat yang tergeletak di meja dekat tempat duduk Ross Seri teringat kejadian masa lalu saat dirinya liburan ke pantai bersama Dharma dan Ross Saat itu Ross menemukan botol keramat di tepi pantai dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan Seri sudah memperingatkan Ross agar membuangnya namun Ross justru membawa botol itu pulang Seri berusaha menelpon Dharma malam itu juga namun sambungannya tidak bisa terhubung Dharma saat itu sedang di dapur membuat kopi namun televisi berpindah channel sendiri dan menampilkan semut di layarnya Dharma mematikan televisi dan kembali ke dapur Aneh, televisi itu kembali menyala dengan sendirinya Setiap kali ia matikan, televisi itu terus saja menyala Dharma akhirnya mencabut aliran listrik yang membuat satu apartemen padam Seri bergegas menyambangi apartemen Dharma sembari sesekali menghubungi nomor telepon pria itu Sayangnya ponsel Dharma sama sekali tidak bisa dihubungi Dharma masih sibuk memperbaiki listrik di kamarnya yang rusak hingga Seri sampai juga di apartemennya Saat listrik kembali menyala, ternyata Sosok iblis wanita itu merangkak tepat di belakang tubuh Dharma Mendengar suara geraman menakutkan Dharma tak bisa menandiri untuk tidak menoleh ke belakang Benar saja, sosok iblis wanita itu menatap tejam sembari terus merangkak mendekati Dharma Seri sudah sampai di depan kamar dan menekan bel berulang kali Dharma yang ketakutan tak bisa melalui iblis itu karena menghalanginya ke arah pintu Seketika itu, pintu apartemen Dharma terbuka sendiri di mana Seri langsung masuk untuk memeriksa kawannya itu Dharma terbaring lemah di dapur kamarnya di mana botol itu tergeletak tepat di samping kepala Seri langsung membawa Dharma kembali ke rumah maklang dan meminta bantuan Tok Imam untuk menyikirkan botol keramat itu Setelah melihat isi dalam botol, Tok Imam berkata jika Dharma diganggu oleh jin jahat yang sedang mencari tuan Malang meminta Tok Imam untuk melepas saka di tubuh Dharma karena saka itu sudah sangat mengganggu ketentraman keluarga mereka Jamal memberikan jagung permintaan Tok Imam dan ritual pelepas saka bisa dimulai Tok Imam duduk bersilah di samping tubuh Dharma yang masih pingsan dan membacakan ayat suci Al-Quran Seketika itu, Dharma bangkit dan berteriak kencang Iblis itu membawa tubuh Dharma lari dari rumah diiringi angin yang berderai kencang menerbangkan lampu pijar Tok Imam bersama para warga menahan tubuh Dharma yang dikuasai setan dan berusaha untuk kabur dari ritual pengusiran saka Tok Imam lari menyambangi Dharma dan melakukan ritual di tempat itu juga Dengan sebuah jagung di tangannya, ia berdoa kepada Allah meminta kekuatan untuk melepas saka yang melekat pada Dharma Jagung itu bisa menjadi media perantara iblis untuk dipindah tangankan Tok Imam meminta jamal menggali tanah dan mengubur jagung itu ke dalam liangnya Tok Imam juga menyegel tanah berjagung itu hingga gutur dan petir menyambar langit mulai terhenti Setelah semua tenang, Tok Imam kembali ke dalam rumah bersama Dharma yang masih lemah Sementara itu, iblis jahat yang tersegel kini hanya bisa berdiri di sekitaran jagung menatap dengan penuh dendam Surat Az-Zukruf ayat 36 menjadi peringatan akhir film menegaskan bahwa siapa yang berpaling dari Al-Quran dan tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya Setan akan terus menerus menggodanya sampai terjerumus ke jalan yang sesat Orang tersebut akan mendapat siksaan Allah dengan siksa yang sangat pedih Al-Quran diturunkan Allah SWT sebagai pendumaan hidup setiap muslim Dalam film ini, sikap skeptis seri Ros dan Dharma menunjukkan bahwa mereka enggan mengikuti petunjuk dari Al-Quran Mereka berbuat masyiat dan tidak melaksanakan sholat bentuk pengabayan terhadap azab Allah yang telah disiapkan di akhirat Ibadah tidak hanya dalam keadaan susah namun disetiap sebagai pemenuhan kewajiban kepada Tuhan bagi setiap jiwa yang hidup di dunia Terima kasih dan sampai jumpa